bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh how are you today? I hope that you are fine and stay to health and keep spirit to learn about everything so today we are going to study daily routine daily activity from get up until go to bed dari bangun sampai tidur it's just simple it's just simply we do always do it so what kinds of what kinds of about the daily activity apa saja sih kosa katanya dalam bentuk kegiatan sehari-hari kita lihat berikut ini check this out this is my daily routine for the first example of the get up bangun bangun in the morning in the morning after this wash my face atau mencuci muka atau mandi atau persiapan buat sholat subuh and then I put my school uniform on jadi mempersiapkan atau mempersiapkan prepare about the your uniform mempersiapkan seragam pakaian kamu after this we have the breakfast atau sarapan pagi usually usually the breakfast or everything like uduk and also and then the clean my teeth oke setelah makan sarapan pagi jangan lupa munggu sedikit kembali and then the go to school nah pergi sekolah oke nah this is the half lunch tadi ada breakfast yang kedua adalah half lunch atau makan siang kalau di sekolah ya terus play computer games kalau kegiatannya kegiatannya sudah selesai maksudnya kalau sudah selesai pulang sekolah kemudian ada mungkin ada yang play games atau play handphone ada juga yang watch tv atau menonton televisi ini bagus nih I do my homework jadi setelah pulang sekolah itu bukan langsung main games ataupun main hp dan sebagainya tapi langsung do my homework atau mengerjakan PR atau tugas yang disediakan oleh guru kalian si masing nah have sours atau setelah mau kejang PR mungkin langsung mandi sore and also don't forget to have a dinner tadi have breakfast sarapan pagi have lunch makan siang dan have dinner makan malam and also I go to bed pergi ke kamar atau tidur nah ini bagus sebelum tidur biasanya mister saya belum ngantuk daripada main hp kalian lebih baik membaca buku kenapa karena itu solusi terbaik untuk kalian supaya lebih cepat tidur yang bisa mereview kembali materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru nah go to sleep tadi bedanya sama go to bed sama aja sebenarnya duduknya sama tidur atau mau pergi mendengar tidur nah nah kita lihat put the picture in the correct order jadi nanti kalian pilih nih kira-kira kegiatan di pagi siang atau malam apa saja nih ya contohnya yang pertama for the first is what do you do in the morning oke apa yang kamu lakukan ya di pagi hari gitu atau what do you do in the morning pilih salah satunya ya oke yang kedua for the second what do you do in the afternoon apa yang kamu lakukan di siang atau sampai sore ya pilih salah satunya bisa contoh kayak tadi ada play computer ada half lunch ya second and the last what do you do in the morning what do you do in the evening apa sih yang melakukan setiap malam atau sebelum tidur nah contoh ya nanti kalian tugas yang pertama itu untuk conversation nanti kalian bisa dikumpulkan di Google Form atau sorry Google Form Google Classroom ya kodenya sudah Mr. share di wali kelasnya masing-masing kalau yang belum nanti bisa nanya lagi ke wali kelasnya masing-masing ya jadi remember tugas yang pertama adalah kalian membuat daily activity atau kegiatan setiap hari simple aja gak usah bikin ribet ya jadi seperti contoh yang disini nih yang Mr. buat ini contoh kasih judulnya my daily routine ya my daily routine yang pertama contoh in the morning first I get up tulis kayak gitu and then I wash my face then I put my school uniform on jadi di pagi hari saya bangun cuci muka kemudian mempersiapkan pakaian ya ya please jangan lupa sholat subuh dulu oke sorry nah next I have a breakfast di pagi berarti I have a breakfast I clean my teeth and finally I go to school jadi setelah tadi mempersiapkan bajunya kemudian sarapan membersihkan membersihkan apa namanya atau membersihkan gigi dan terakhir adalah pergi ke sekolah nah my daily routine still this you know afternoon first di sore harinya ya I have lunch oke atau di siang harinya I have lunch I clean my teeth then I do my homework oke after school I do my homework and play the computer jadi setelah pulang sekolah dia bekerja APR dan bermain computer nah kegiatan di malam harinya in the first oke I have a shower a dinner makan malam dan kemudian sebelum tidur menggosok gigi nah baru I go to bed next I read a book and finally I go to sleep ya oke baik itu saja yang bisa-bisa sampaikan that's all but I want to remember about see you then for the first time that is please make about the daily routine activity from in the morning until in the night jadi kalian tugasnya adalah tulis di buku catatan kemudian nanti difotokan dikirim ke google crash room ya tentang apa tentang kegiatan sehari-hari contohnya seperti apa mister? contohnya seperti yang tadi ya simple saja jangan dibikin banyak banget ya jadi yang umumnya saja dari pagun sampai malam contohnya seperti mister ya kalian kan pasti beda-beda tuh kalau siang hari ngapain aja pagi ngapain aja dan sebelum tidur pasti setiap orang pasti beda-beda ya paham? cukup sekian dari mister terima kasih banyak thank you very much and keep spirit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih